Halo guys, welcome back to my vlog Tadi di intro, gue udah kasih liat sekilas waktu gue ngebuka box ini Tapi hanya sampai pada saat gue keluar handphone ini Ini adalah Nokia 6300 Dan handphone ini adalah kemewahan pada masanya Nah, sebelum kita lanjut untuk bahas handphone-nya Ada baiknya kita bahas dulu dari dusnya Karena tadi unboxing-nya juga belum selesai ya guys Nah, ini kalau kalian bisa lihat Di depan ini ada gambar handphone-nya Tulisan Nokia 6300 Nokia disini kalau kalian bisa lihat Ada complimentary Ada banyak sih Ceritanya banyak bonus sih Ada kayak 512MB microSD Kalian nggak salah lihat 512MB kan Yang sampai 1GB memang pada saat itu udah besar Dan informasi handphone ini support hanya sampai microSD 2GB saja 2GB kalian bayangin Kemudian ada banyak ya Ada stylish caring case yang sayangnya gue nggak dapat di unit ini Lalu di sisi kanan ada tulisan Nokia 6300 Di sisi sebelah kiri Di sini ada Nokia 6300 Choco Warnanya Choco, ini kalian bisa ada warnanya coklat ya Lalu ada e-mailnya Lalu ada e-mailnya The Nokia made by Nokia Lalu dulu matte-nya made by Nokia Nah, di sini Di sisi atas ada Nokia kayak gini Lalu di belakangnya Ini ada fitur-fiturnya Kemudian untuk pilihan warnanya Ada silver black Silver velvet red Silver ceramic white Nah, yang Sebetulnya yang gue suka sih Yang di depan ini ya Full black ya Tapi ternyata Setelah dilihat Setelah gue pegang Warna Choco ini bagus juga nih Langsung buka kotaknya Nah, ini kotaknya guys Nah, ini partisi kebawah nih Ini ada partisi pertama Bungkus handphone tadi yang kalian lihat Ini pengikat kabel casannya Partisi Nah, ini casannya nih guys Ribet pake ginian Gue pakein karat aja Yang lebih gampang Lalu ada dapet juga earphone bawaan Jacknya masih 2,5mm Ini kok gak salah ya Ini Bukan jack 3,5mm ya Kalian bisa lihat ya Beda Kemudian Ada partisi lagi Di bawahnya adalah Nah, ini sebetulnya Isi untuk pouch Stylish pouch tadi Cuma ya Gue gak dapet Nota pembelian Guys Lihat nih Tahun 2009 Orangnya beli dulu Harganya 1.710.000 Namanya Cherry Cellular Gak tau suka Masih ada atau gak ya Oke Kedangan-kedangan aja Lalu Ini ada CD CD ya Zaman dulu Nokia Kalau kalian beli handphone Nokia Dapet dia banyak Nih Kalian bisa lihat Dapet CD nih Ini CD ini Nokia PC Shoot Kalau mungkin di Apple itu Bisa dibilang iTunes Pada saat zaman itu Nah ini yang paling canggih nih guys Nokia Pada tahun 90-an itu memang Raja Raja Merajai semua dunia ponsel deh Nah Kami bisa lihat Ini adalah Buku Manualnya Setebal ini Apakah kalian tertari Untuk Baca Kitab suci ini Kalau gue gak sih Selanjutnya Ini ada Ini kayaknya Bukas Headset deh ya Lalu Ini adalah Your word At your fingertips Nah ini Penjelasan Tentang Yahoo Go Whiteset Ini download Ini bisa dibilang Aplikasi-aplikasi Yang terkenal Pada saat itu Kemudian Ada yang namanya Benefit overview Apa ini Ya Masti dia menjelaskan Kelebihan tentang Handphone Nokia 6300 ini Kemudian Ini Apalagi ya Banyak banget Masih ada lagi guys Jangan sedih Ini dipakai Yahoo Nah Terakhir Adalah Kartu Garansi Kartu Garansi Jaman dulu Kayak gini nih Kalian mau service Kalian wajib Bawa Yang namanya Kartu Garansi Oke Kita bersin dulu ya Oke guys Sudah dirapiin Lalu kita bahas Untuk unit handphonenya ya Nah Ini untuk Tampak depannya Kayak gini Ini ada layarnya Ada Tombol Telepon Tombol mati Telepon Ini tombol shortcut Nanti kita bisa Bebas setting Mau kemana aja Bisa Bisa kita mau ke kamera Ini kebetulan saya musik Dan opera Lalu Ada juga Tombol D-pad Atau direksional pad Ini juga bisa kita setting Ke bawah Kita masuk ke Contact Ke kiri Kita create SMS Ke kanan Kita masuk ke Kalender Lalu Kemudian Ke atas Kita masuk Ke Kamera Guys Kameranya sih Jujur Ini gak bisa diharapin lagi sih Cuma 2 megapiksel juga Lagian ya Lalu ada Nomor pad Di bawah Di sisi sebelah Kanan Tidak ada apa-apa Di sisi satunya Lagi ada Volume rocker Bisa liat ya Ini Untuk volumenya Masih empuk Empuk Untuk Jaman dulu ya Di atas Ada tombol on Off Bisa liat nih Lihat ya Nah ini untuk Masuk Untuk bisa matiin Atau kita bisa ganti profile Dan ini bisa masuk Ke flag mode Sama ada juga Lock Keypad Lockypad Di sisi bawah Di sini kan bisa liat Ada port untuk ngecas Gak pake model USB ya Masih model begini Ada Jack audio 2,5 mm Kemudian Di sini Kalian bisa liat Ada lambang USB Kalian gak bisa liat Di sini Ada tempat untuk Kabel USB Kalian dicolok nanti Tapi ini masih pake Yang USB biasa nih guys Belum micro USB ya Masih kayak gini Masih yang gede Oke Oke Kenapa Tadi di awal Saya bilang ini Kemewahan pada Masanya Itu dikarenakan Hal yang dipake Untuk di bodinya ini Stainless guys Dan Dan untuk Jaman itu Yang Pake body stand Ada yang namanya Nokia Siroko Gambar ini Kayak begini Nah itu modelnya Sliding ya Sliding Beda sama ini Tapi Itu Bahannya premium Sekali Dan Itu pada Jamannya Mahal banget Dan Saya juga Di Tokopedia Ada yang jual Sekarang Untuk kolektor Itu 5 juta rupiah Kalian bisa bayangin Handphone yang Bisa dibilang Gak bisa ngapa-ngapain guys Cuma bisa SMS Telepon Gaman sekarang Foto ala kadarnya Video ala kadarnya Nah Jadi sebetulnya Ngapain sih Saya beli handphone ini Tujuan saya beli handphone ini Karena saya mau koleksi guys Oke Sekian dulu Untuk video ini Jangan lupa Like video ini Di komen juga Gimana menurut kalian Worth it gak sih Kalau Sekedar untuk koleksi doang Kalian beli handphone ini Lalu jangan lupa juga Di share ke teman-teman kalian ya Siapa tau ada yang Sama kayak saya Pengen koleksi Handphone Nokia Nokia lama Dan juga Jangan lupa subscribe Ke channel Alvin Vlog I'll see you guys On next video Bye-bye